Intro Dalam video amatir kiriman warga di desa Tinombo menggambarkan curah hujan tinggi dan air banjir mengalir deras hingga masuk rumah warga. Ketinggian air pun mencapai hampir 1 meter. Data rilis dari diskominfo Kabupaten Paregi Mautong tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Namun, rumah di desa Tinombo, desa Siafu, ikut terendam banjir. Selain dua desa itu, desa Baina dan desa Lombok ikut terdampak. Hingga berita ini diturunkan, hujan sudah mulai reda dan air banjir sudah berangsur-surut. Namun, pihak badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Paregi Mautong masih terus waspada adanya banjir susulan jika curah hujan tinggi. Tim Liputan, Kompas TV, Paregi Mautong Kompas TV, independen, terpercaya.